Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit Pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya Sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami Apabila kita sedang sakit maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu Apalagi sampai mengumpat dan suuzon kepada Allah Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit Kemudian Nabi SAW bertanya Kenapa engkau menggigil seperti ini wahai Ummu Asyaib Wanita itu menjawab Karena demam wahai Rasulullah sungguh tidak ada barakahnya sama sekali Lalu Rasulullah bersabda Jangan engkau mencelah atau mengecam penyakit demam Karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia Seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi Hadis Riwayat Muslim Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencelah sakitnya Apabila kita sedang sakit sangat tidak dianjurkan untuk menguluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita Kalau kita mau menyadari Justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imam Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Allah mengutus empat malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mu'min itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila seorang hamba mu'min sakit Maka Allah mengutus empat malaikat untuk datang padanya Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga Sehingga hamba yang mu'min itu menjadi lemah tak berdaya Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelejatan rasa dalam lidahnya Sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah Sehingga raut mukanya akan terlihat pucat Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya Sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa Had kala Allah menyembuhkan hamba mu'min itu Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga Untuk mengembalikan kekuatannya rasa lejat dan cahaya di wajah sang hamba Namun untuk malaikat keempat Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mu'min Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu Allah pun menjawab Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit Kemudian malaikat pun kembali bertanya Kemanakah dosa-dosa ini harusku simpan ya rob Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buah selaut lainnya Sehingga ketika sudah kembali sehat Hamba mu'min yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa Namun jika ajal menjemputnya Maka hamba mu'min itu wapat dalam keadaan bersih dari dosa Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan Tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit Maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman Jangan sampai kita menyianyikan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh Mencelak atau bahkan berburuk sangka kepada Allah SWT Sahabat yang beriman Tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir insya Allah Dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah SWT Dan kita semua berharap Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Jarang dipahami oleh sebagian besar umat Islam Berikut adalah tiga tanda Kalau Allah sedang menaikkan derajat seseorang Apakah salah satunya terjadi pada diri kita Sebagai umat Islam Hidup ini harus sepenuhnya kita yakini sebagai kesempatan Untuk semata-mata beribadah dan mengabdi kepadanya Semua hal yang telah dia sediakan di dunia ini Meliputi makan, minum, pakaian, pekerjaan, harta, hingga tubuh yang sehat Ialah modal agar kita bisa berlomba-lomba beribadah menjadi hambanya yang terbaik Dalam situasi hidup yang demikian Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memilih segelintir orang Untuk naik derajat lantaran perjuangan dan kesungguhannya Orang-orang tersebut membuat mereka dicintainya Dengan dinaikan derajatnya oleh Allah Maka seseorang bakal berada di dekatnya Dan masuk golongan orang yang dicintainya Alhasil, kebahagiaan, dan ketenangan dunia maupun akhirat Sejurus berada di genggaman orang itu Lantas, apa saja tanda Allah sedang menaikkan derajat seseorang Bila ingin tahu jawabannya Simak penjelasannya berikut ini Satu, kita didorong untuk terus beribadah Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan Selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa Seseorang tidak berencana melakukan ibadah tertentu Namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah Ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan Bila hal demikian terjadi pada kita Maka itu adalah tanda Allah sedang menaikkan derajat kita Sebab dia ingin kita lebih dekat dengannya dengan ibadah yang kita lakukan Dua, tidak bisa bermaksiat Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan Juga merupakan tanda Allah sedang menaikkan derajat seseorang Bagaimana tidak Bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu Maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu Kasus sederhana dari tanda ini ialah ketika seseorang terus menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa Meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik Bila hal ini terjadi padamu Jangan lengah Teruslah berusaha bersungguh-sungguh beribadah kepadanya Sebab dia sedang menaikkan derajatmu Tiga, diberi masalah tanpa henti hingga membuat kita hampir menyerah Masalah, cobaan, dan bala bencana yang berat hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintainya Dengan hendak diangkat derajatnya oleh Allah Bila di waktu ini kita sedang menghadapi masalah dan kesulitan hidup tanpa henti hingga membuat kita hendak ingin menyerah Jangan salah paham Itu bisa jadi tanda kalau Allah justru mencintai kita Dengan masalah yang diberikannya itu Kita bakal jadi orang yang naik derajatnya secara drastis Namun kalian harus tetap hati-hati Bila di waktu ini kita menyerah Maka kita sama saja menjatuhkan diri kita dalam lubang kehinaan bersama syaitan Maka dari itu Teruslah berprasangka baik kepadanya dan bersikap optimis Sahabat yang berima Demikian penjelasan mengenai tanda Allah sedang menaikkan derajat seseorang Semoga kita termasuk golongan orang-orang itu Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illa Allah Wa allahu akbar Subhanallah Terima kasih telah menonton